olah assalamualaikum semuanya selamat datang kembali ke Udi Kudi Story jadi kali ini aku mau youtube aja karena beberapa pertanyaan dari kalian itu nanyain tentang gimana sih kuliah di Brunei untuk indonesian yang kuliah di Brunei since aku gak pernah kuliah di Brunei aku disini kerja jadi aku membawa temanku yang cantik ini dan gino-gino ini jadi ini kenalin dong dirinya iya nama aku Risma Nurbaidu ini biasa dibagi Risma saat ini mahasiswi di UNISA University Islam Sultan Syarif Bali mahasiswi Master S2 Usuluddin semester akhir lagi tesis udah akhirnya gimana sih lagi galau tesis diantara jurusan yang banyak diambil kalo di UNISA ya Usuluddin Syariah sama Bahasa Arab sama Tamadun peradaban Islam kalo Usuluddin sendiri belajar tentang apa ya ilmu kalam filsafat kayak gitu-gitu dakwah akidah kalo Syariah lebih ke fikihnya Usulfiq gitu terus mazhab-mazhab tapi kalo yang Syariah disini bedanya sama di Indonesia karena disini mazhabnya Syafi'i Syafi'i banget lah ya semuanya kan harus Syafi'i jadi kita itu di ruang kuliah untuk jurusan Syariah menurut temen-temen dan aku juga ngeliat sendiri sih ruang apa ya pembelajarannya lebih sempit sih gitu jadi gak terbuka banget gitu untuk kita apa namanya compare antara mazhab ini dengan mazhab ini terus Hanafi, Maliki nanti Syafi'i gimana hambali gimana itu gak bisa open banget gitu karena disini emang bener-bener fokusnya ke Syafi'i jadi kalo kita mau tahu mau compare mau apa namanya konsultasi dengan dosen di lain medhub Syafi'i itu ya kita masih tetep bisa belajar dari dosen itu tapi harus pribadi lah gak bisa di tempat terbuka gitu gak bisa di ruang kuliah gitu karena takutnya orang-orang Brunei sendiri nanti akan ke bawah ke masyap yang lain jadi ke masyap yang lain gak ke Syafi'i gitu jadi kan disini emang bener-bener dijaga ya orang dosen-dosennya juga itu harus lulus seleksi gak boleh dia tuh alirannya selain Syafi'i gitu terus habis itu akidahnya selain Ahlu Sunawal Jamaah itu ya kayak gak mungkin gitu pengantarnya bahasanya bahasa apa? nah istimewanya di UNISA itu kalau usuluddin syariah bahasa Arab semuanya itu kalau untuk master semua pengantarnya itu bahasa Arab tuh guys jadi kalau kalau ekonomi ekonomi bisnis itu lebih ke English lah pokoknya kalau yang general itu pakai bahasa Inggris karena kan kamu jatohnya mahasiswa internasional ya jadi kalau mahasiswa internasional kalian harus ya mungkin gak harus yang bener-bener matengin bahasa Inggrisnya tapi at least kalau itu kalian paham tapi kalau kalian mau ambil yang jurusan ya emang keislaman kalian harus mateng banget di bahasa Arab kalau enggak gak nyambung sama sekali maka kuliahnya ya dan spesialnya di UNISA itu dosen-dosennya banyak diambil dari Timur Tengah nah itu banyak kan di Mesir dari Sudan dari Yaman gitu jadi kita bener-bener kalau yang udah suka bahasa Arab tuh bisa ngembangin lah Brunei tapi ini untuk yang di UNISA ya guys karena UNISA ini kan memang jurusannya banyak keislaman tapi kalau misalnya kalian mau ambil yang di luar UNISA di umum kayak ada kita tuh disini ada UBD University Brunei Darussalam ada UTB ya ya itu kayak ITB-nya Indonesia lah itu teknologi Brunei ada politeknik juga itu mungkin untuk international studentnya pakai bahasa Inggris ya kalau misalnya gitu kalau misalnya apa kamu tuh kenapa sih milih Brunei gitu untuk melanjutkan master kamu kenapa gak pilih kayak di Cairo di Elazar kan banyak juga tuh di Malaysia gitu kenapa di Brunei salah satu apa ya pilihanku jatuh ke Brunei itu karena mungkin ngelihat disini tuh damai tenang tentram gitu jadi kalau untuk orang yang bener-bener pengen belajar gitu ini tempat yang cocok banget lah karena disini tuh terbatas untuk main-main dan aku malah nyari tempat yang kayak gitu jadi aku bisa konsisten belajar gitu mau kemana-mana juga ya enggak ah mending belajar aja mending ini aja gitu jadi lebih itu masalah disini juga banyak kan orang bilang ih hidupnya mahal ini nah kalau aku sih justru karena itu mahal jadi aku ih jangan ah nabung aja ntar kali aja butuh untuk yang sesuatu yang lebih penting gitu yang gak penting-gak penting tuh kayaknya nyingkir-nyingkir dulu deh eh tapi kamu tuh beasiswa atau jalur biasa? aku buat jalur biasa nah tuh banyak tuh yang nanya juga kan dari jalur biasa tuh gimana sih caranya untuk bisa kuliah di Brunei kalau di UNISA sendiri dulu kamu dimana? kan kamu S1 nya dimana? digontol digontol jadi aku tuh dulu ikut juga daftar MOVAT jadi sekarang itu posisinya semua yang daftar ke MOVAT entah itu dia gak dapet basis wak dia pasti akan dapet surat tawaran dari kampus yang dia tuju jadi buat kalian yang gak paham jadi MOVAT itu adalah kementerian luar negerinya Brunei jadi itu Ministry of Foreign Affairs gitu jadi kayak kementerian luar negerinya sini terus dia itu setiap tahun selalu ngadain beasiswa beasiswanya itu untuk non Bruneian jadi itu akan biasanya sih lewat kedutaan akan nyampein ke Indonesia atau ke mahasiswa Indonesia yang lagi ada di Brunei ini kementerian luar negerinya Brunei punya beasiswa ini biasanya untuk setahun ya itu ya beasiswanya beasiswanya sampe selesai sampe selesai sampe selesai jadi ditanggung plus uang sapu pokoknya semuanya ya uang bulanan uang bulanan uang sekolah dan itu cukup lumayan lah cukup lumayan nah biasanya anak-anak Indonesia yang mau apply untuk yang udah apply lah ya untuk program beasiswa MOVAT ini namanya BDGS jadi Brunei Brunei Darussalam Government Scholarship BDGS itu biasanya yang gak dapet karena memang mereka kan cukup selektif ya jadi kadang itu dari Indonesia cuma 1 orang atau malah gak ada gitu atau cuma 2 orang kayak gitu jadi yang gak dapet mereka yang gak dapet beasiswa ini akan disortir dan di apa dikirimin ini ya dikirimin surat tawaran namanya over letter terus dari over letter itu dari over letter langkah selanjutnya kita akan diberikan tenggang waktu untuk memilih kita menerima atau enggak itu over letternya dari kampus yang emang kita mau ya yang kita mau dan disitu ditentuin juga udah kan jurusan yang kita mau jurusannya udah ada biayanya udah ada jadi nanti akan ditulis di over letter itu tanggal dimana kita harus ngasih jawaban gitu kayak time limitnya time limitnya jadi kalau kalian tuh jawabnya setelah time limit itu jadi dianggap kalian tuh menolak gitu udah gak beraku lagi over letternya itu sudah menolak kalau kalian menerima over letternya kalian harus ngirim jawaban ke kampus tersebut langsung jadi udah gak ke kementerian lagi udah gak kemofat lagi ke kampus nah itu nanti udah ada balesnya ke email mana gitu dan apa-apa aja yang harus dilampirkan disertakan gitu nanti ada formulir kayak apa namanya yang menjamin kita yang membiayai kita itu siapa nanti disitu ada juga kesetujuan orangtua kalau kayak gitu yang menjamin tuh biasanya siapa kalau misalnya orangtua oh orangtua yang di Indonesia pokoknya yang membiayai kuliah kita itu siapa gitu terus juga nanti diminta medical check up gitu kan juga kampus kan juga inilah ya disini memang gitu guys jadi gak cuma jadi gak cuma mahasiswa tapi semua yang pekerja asing yang masuk ke sini itu disuruh medical check up jadi mereka mau make sure gak bawa penyakit-penyakit aneh-aneh gitu terus di Indonesia harus ada namanya financial apa declaration salah satunya dilampirkan itu akun bank akun bank itu ada minimalnya ada, ada minimalnya berapa kalau kayak gitu kalau ini itu biasanya 1200 lah 1200 sekitar 12 juta lah sekitar 12 juta minimal di rekening harus ada segitu itu kan untuk meyakinkan pihak kampus bahwa apa namanya mahasiswi yang masuk ke sana itu mampu mampu untuk membayar bukan harus kaya raya mampu kamu waktu pengurusan itu ada kesulitan gak kayak kamu ngurusnya kan dokumen-dokumennya itu juga kedutaan berita yang di Jakarta ya ada kesulitan atau emang itu harus benar-benar teman-teman tahu ya sebelum datang ke Brunei itu kita harus ngurus namanya student visa dulu di Jakarta karena aku dulu datang kesini jujur aku gak pakai student visa dan aku kena masalah di sini dan aku harus keluar Brunei miskom ternyata prosedurnya yang benar adalah aku harus dapat namanya student visa di Jakarta dulu baru nanti lanjut di sini nah itu untuk mendapatkan apa namanya student visa itu gimana kita harus dapat namanya calling visa dulu dari immigration itu kita dapat dari mana setelah kita jawab over letter jadi dari universitas jadi setelah kita jawab over letter kampus akan menguruskan ke imigrasi sini calling visa kalau udah beres itu calling visa itu akan dikirim ke Jakarta dan dikirim juga ke kita jadi dokumen yang kita bawa dan ada yang ada di kejutaan Brunei di Jakarta itu sama jadi kalau ada perubahan itu bener ya bukan bukan punya kita lah itu harus bener-bener kita periksa lah dari nomor ujukannya atau referensinya lah semuanya kita harus cek gitu dan jangan gampang ngasih dokumen itu ke orang lain gitu karena namanya over letter calling visa itu dokumen rahasia dan itu satu orang punya satu nomor yang berbeda dan over letter yang berbeda dengan temennya jadi jangan kalian pikir over letter misalnya ke aku apa universitas ini ngasih over letter ke aku itu akan sama dengan yang dikasih karisma karena completely beda dan kalau misalnya ada yang misalnya gak match dokumen yang aku pegang sama yang ada di kedutaan Brunei yang di Jakarta itu berarti something's wrong gitu kalau udah kakak masalah gitu dipastikan kalian gak akan bisa masuk Brunei kalau kalian ada masalah imigrasi dia bakal blacklist gak bakal bisa masuk Brunei sama sekali sampai kapanpun kesini kita pakai student visa itu bayarnya 200 ribu 20 ribu atau 20 ringgit ya 20 ringgit Brunei habis sampai airport nanti akan dicob bahwa visa student kita itu udah udah dipakai lah untuk sekali jalan baru nanti disini sampai disini kita kita kasihkan itu paspor kita ke pihak kampus untuk diuruskan student pass disini jadi beda ya antara student visa dengan student pass student visa itu visa yang kita dapatkan untuk masuk ke Brunei status kita lah sebagai apa tapi kalau student student pass itu student pass itu izin tinggal yang akan kita dapatkan disini nah biasanya kalau pelajar Indonesia kita dapatnya 1 tahun 1 tahun jadi per tahun nanti kita akan renew untuk mendapatkan izin tinggal itu apa namanya ya kita harus ada uang jaminan mbak jadi uang jaminan itu uang jaminan itu 500 ringgit atau 5 juta rupiah nah itu di pergunakan untuk apa sebagai jaminan bahwa kita itu nggak akan lari dari Brunei oh gitu jadi kita serahkan uangnya itu ke kampus nanti kampus yang akan ngurus ke immigration nah itu 500 kita bayar tapi bayarnya sekali aja bukan kok setiap tahun kita bayar di kampus nggak itu untuk jaminan aja dan juga bisa kembali lagi uangnya dengan kita menyerahkan resitnya itu bukti pembayarannya jangan sampai bukti pembayarannya hilang kalau bukti bayarnya hilang kita mau minta uangnya nggak akan dikasih karena itu kapan kita bisa bisa klaim balik kita bisa klaim balik kalau kita udah dapat ijazah oh kalau lulus ya mesennya apa buat teman-teman yang mungkin baru baru lulus SMA atau baru lulus S1 pengen harusin kesini apa di pesen-pesennya buat yang mau lanjut ke perguruan tinggi khususnya ya kalian udah harus jauh-jauh lah jangan kok last minute aku mau ke Brunei karena alasannya tuh yang nggak sebenarnya Brunei tuh negara kaya ya Brunei jangan lah dan gitu alasannya harus ya emang itu tuh untuk masa depan kamu gitu jangan sampai juga kesini tuh karena kepaksa ya betul saya disuruh orang tua saya ke Brunei jangan seperti itu jadi untuk belajar untuk apa masa depan itu kalian harus paham diri kalian sendiri gitu jadi di masa depan itu kalian itu bisa ee menjadi orang yang bermanfaat dengan apa yang kalian punya ya bertanggung jawab juga sama apa yang kalian udah pilih gitu jangan nanti di tengah-tengah jadi di tengah-tengah ya aku kan dipaksa ya jangan gitu juga dan juga ya kayak gitu Brunei tuh negara kaya yang pembangunannya juga enggak seperti negara-negara kaya pada umumnya gitu memang disini kan menerapkan yang apa M.I.B.T. ya Melayu Islambraja Melayu Islambraja jadi pembangunannya itu enggak sepesat kayak di Indonesia bahkan di kota-kota kota-kota kecil di Indonesia mungkin lebih pesat ya kalian harus apa konsultasi ke orang yang tepat gitu jangan sampai kalian itu mau kesini tapi enggak tahu harus gimana semuanya kalian tuh mau ke Surabaya tapi kalian naik bus ke arah Jakarta semuanya kemana gitu jadi kalian tuh jangan salah arah gitu soalnya ada sih beberapa pelajaran hikmah dari yang udah kesini gitu ternyata dia ada masalah gitu ketika nguruh student itu dia apa namanya ada calok ketemu calok terus malah ini gitu pokoknya harus ada kontak orang yang bisa dihubungi lah disininya untuk biar jalan kalian tuh enggak salah gitu untuk sampai kesini gitu kalau disini tuh inteknya berapa kali setahun sih untuk penerimaan registrasi sebenarnya kalau untuk S1 itu satu tahun sekali Agustus itu mulai masuk bulan ini Agustus jadi mungkin kalau penerimaannya dia dapat over letter itu udah dari bulan Mei lah Mei, Juni, Juli, Agustus karena kan itu membutuhkan waktu yang lama ya untuk proses di imigrasi terus kalau untuk ujian sih enggak ada ya untuk yang apa namanya jalur mandiri tes enggak kayak di Indonesia yang ada tes 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 online-nya lah ini enggak sih tergantung jurusannya dan kalau bahasa Arab mungkin dilihat dilihatlah dari ijazah kita nilai kita itu standar enggak gitu kalau dibawah standar ya enggak bisa gitu terus kalau ambil English ya wajar lah dimana ada Tufel, ada IELTS itu wajar sih iya itu kayaknya di semua universitas di luar ya perlu thank you banget Trisma buat berbagi ini sih sharing dari seorang mahasiswa Indonesia yang mahasiswi loh aku iya mahasiswi kenapa kelihatan ini iya jadi mahasiswa Indonesia yang lagi ngejar master di Brunei di Unisa tepatnya jadi semoga lancar amin deskripsinya tesis ya tesisnya S2 semoga cepat lulus semoga cepat bisa mengaplikasikan apa yang udah dipelajarin jadi semoga apa video kali ini bermanfaat buat teman-teman buat adek-adek yang mau kuliah di Brunei karena menyoklat sirisma yang nanya tentang ini dan pastinya semoga video ini bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggantui pikiran kalian oh Risma ini juga anggota PPI di Brunei jadi kalau misalnya kalian mau ke sini kalian juga bisa hubungin PPI karena ada kok sosmednya instagramnya facebooknya nanti kakak-kakaknya akan ngebantuin ngejawab beberapa hal lainnya nanti aku kasih linknya disini ya jadi guys terima kasih banget udah nonton udah meluangkan beberapa menit kalian dan jangan lupa ya di like subscribe dan comment thank you for watching stay positive guys see you kau gak mau like dan subscribe